Berikut ini informasi apakah kita bisa mengambil paket kita di agen kurir seperti si cepat, jn.t, jn.e Nah disini perlu kalian ketahui kalau kita ingin mengambil paket di agen Kalau kalian merasa paketnya itu sangat lama sampai padahal sudah berada di agen Nah kalian lacak resinya ini bisa via web Tapi disini saya melihatnya itu via Sopi Karena Sopi kan ada metode pajakan sendiri Nah bisa kalian lihat disini Nah kalau kalian ingin mengambil pastikan paketnya itu sudah sampai di gudang agen terdekat kalian Karena akan ditulis disini di gudang di kota kalian Nah kalau yang posisi sudah di bawah kurir itu sudah di Sudah ingin diantar paket sedang menuju ke lokasi anda biasanya akan muncul notif Nah kalau kalian merasa ingin mengambil lebih cepat datang saja ke agen disini Agen di kota kalian Nanti kalian langsung ke bagian adminnya bilang mau ambil paket tunjukkan resi yang seperti ini Karena dia akan menanya ke resi Kemudian kalau paketnya memang sudah sampai dia akan memberikan kita paket Saya sudah terbiasa kalau ada paketnya agak lama Saya langsung ke Ke agen terdekatnya Kemudian pastikan kalian datang itu di jam buka Karena setiap kurir itu atau agen pengiriman itu kadang di hari-hari libur Hari sabtu, minggu Dia libur Tapi Rata-rata jarang Buka di malam hari Nah kalian harus ambil di jam kerja Itu saja Kalau kalian ingin mengambil dengan cepat Pastikan lacak dulu resinya Sudah sampai di agen terdekat kalian Atau di kota atau kecamatan kalian Nah kalau sudah ada notif seperti ini Paket setelah sampai di gudang Di kecamatan kalian Buruan saja langsung Sebelum dibawa oleh kurir Untuk dikirim ke alamat kita Semoga bermanfaat